Saya Tedeko, ini adalah handphone yang benar-benar keren banget. Handphone ini punya fitur proyektor. Bisa diajak berenang juga karena ada IP68-nya. Ada kamera night vision buat teman-teman yang sering ke hutan. Ini sangat membantu banget. Baterainya super badak, 15.500 mAh. Senternya yang benar-benar sangat terang banget. Cocok buat teman-teman yang suka daki gunung. Ini sangat kepake banget. Udah gitu, RAM-nya 22GB. Dengan internal storage yang mencapai 256GB. Dan masih bisa diekspansi memory card mencapai 1TB. Dari semua fitur itu, harganya cuma 329$. Dan kalau teman-teman tertarik pengen beli, link-nya sudah ada di deskripsi. Tapi alangkah baiknya dulu, kita unboxing dulu handphone apa yang sangat keren itu. Oke, ini adalah box-nya. Di sini ada penampakan belakangnya dari Universe Tank 8849 ini. Untuk bagian atas bawahnya ini polos. Untuk sisi kanan-kirinya ada tulisan Tank 2. Untuk penampakan belakangnya seperti ini. Kita akan langsung buka aja. Tiga sisi, dua. Uh, bener-bener guys ya. Sangat rapet banget. Oke, untuk box-nya sih sudah semakin keren ya dibandingkan yang sebelumnya ya. Kita lihat ada apa aja di sini. Buku petunjuk. Menurut saya untuk buku petunjuk sih wajib teman-teman baca guys ya. Jadi teman-teman bisa tahu gitu untuk handphonenya kayak gimana gitu. Lalu ini kartu garansinya. Lalu di sini adalah handphonenya. Handphonenya sudah pasti bongsor tebel guys ya. Jangan pada kaget. Lalu ada charger. Untuk kabelnya sudah C to C. Dan kepala chargernya 66 Watt. Pertama-tama kita lihat handphonenya dulu. Di bagian atas sini ada proyektornya. Yang bisa menampilkan display kalian ke dinding atau kemanapun itu. Lalu ada yang hitam-hitung bulat ini. Ini adalah infrared yang bisa dijadikan sebagai remote. Untuk sisi kanannya ini ada slot SIM tray. Ini tinggal ditarik saja. Dan slot SIM-nya ini dual SIM dedicated slot. Bisa pakai dual SIM bersamaan dengan memory card. Lalu di sebelah kanannya ini adalah tombol lock, tombol power, segala gue subscribe fingerprint. Di bagian bawahnya ini ada lubang mic. Lalu di sini ada sesuatu yang ditutup. Begitu kita buka, di sini ketemu dengan lubang USB Type-C dan ada lubang headset. Di sisi kirinya ada tombol volume atas-bawah. Dan di sini ada dua tombol shortcut. Yang satu buat camping light. Buat senternya yang super terang itu. Yang satu bisa buat buka aplikasi atau apapun itu. Lalu di bagian belakangnya ini ada tiga buah kamera. Ada flash-nya juga. Dan bisa kalian lihat ini adalah senternya yang super terang banget. Di bagian bawahnya ini bisa buat gantungan. Lalu di sebelah kirinya ini adalah speaker. Untuk tampak depannya seperti ini. Dia sudah menggunakan punch hole kamera depan di tengah. Untuk beratnya, handphone ini mencapai 520 gram. Wajar guys ya. Karena ini adalah tank. Sekarang kita lihat spek detail dari universe tank 2 ini. Di sini jelas banget. Dia sudah full HD plus. Android 13. Layarnya NVT-TS. Sensor komplit banget ya. Akselometer, magnetometer, gyroscope, barometer, NFC, fingerprint. Dan di sini RAM-nya itu real-nya di 12GB. Dan bisa di ekstensi mencapai 10GB. Yang di mana totalnya sudah mencapai 22GB. Untuk chipsetnya dia pakai Mediatek Helio G99. Chipset yang masih sangat oke banget. Dan masih sangat dipakai banget di tahun ini. Di rank harga 2 jutaan sampai 3 jutaan. Yang di mana untuk skor ratunya mencapai 359 ribu. Ini angka yang sudah lumayan bagus untuk semua handphone mid-range ya. Di sini untuk ke tangan CPU, GPU, MAM, dan UX-nya juga. Untuk storage-nya saya juga sudah tes. Dan skornya juga cukup bagus di 28.000. Ini benar-benar real pakai UFS. Lalu kita lanjut ke screen-nya. Di sini Full HD plus 20.5 banding 9. Di sini untuk refresh rate-nya hanya 60Hz saja. Memory tadi sudah 12.256. Lalu kita masuk ke sensor kamera. Di sini dia 108MP-nya pakai dari Samsung. Lalu 64MP-nya pakai Omnivision. Kamera depan 32MP pakai dari Samsung juga. Lalu dan ultra-wide juga 69MP pakai Omnivision. Lalu untuk baterainya ini benar-benar real 15.500 mAh. Sekarang kita akan lihat kualitas display dari Unihouse Tank 2 ini. Untuk kualitas display-nya ini terbilang bagus. Buat teman-teman yang suka nonton ini sudah oke banget. Dari terangnya, dari warnanya. Ini sudah terbilang bagus IPS-nya. Untuk display kayak gini sudah pasti tidak ada komplainan. Ini kalau buat nonton sudah pasti nyaman banget. Cuma saya ingin di sini untuk teman-teman yang suka nonton Netflix. Dia Widevine L3 guys. Yang dimana kalau streaming itu cuma sampai HD saja. Lalu untuk kuota speaker-nya ini meskipun cuma sebiji. Tapi kenceng guys. Bagaimana dengan performa gaming dari Unihouse Tank 2 ini? Saya sudah tes main PUBG, PUBG Mobile, maupun Mobile Legends. Ini IPS-nya lumayan bagus. Kalau buat Mobile Legends mah ini mah 60 fps pasti stabil. Kalau Genshin Impact main di lowest itu bisa di 30-40 fps. Untuk PUBG juga sama. Rata-rata di kisaran 30-40 fps. Begitu juga untuk pemakaian daily. Sudah pasti tidak ada komplainan. RAM sudah gede. Sudah pakai chipset Bedetek Helio G99. Sudah gitu dia pakai Android Stock Room. Yang dimana tidak ada boardware. Dan sudah pasti Android Stock itu sangat enteng banget guys. Untuk pengoperasiannya ini berapa-berapa smooth. Tidak ada keluhan sama sekali. Multitasking juga bagus. RAM 12GB guys ya. Multitasking mana mungkin tidak bagus dengan posisi Android Stock. Jadi ini wah guys ya. Sesuatu yang wow banget. Yang tidak nyaman yaitu beratnya aja. Jadi teman-teman harus adaptasi. Ya hitung-hitung melatih pergelangan tangan kayak ya. Jadi biar kuat mengenggam sesuatu yang mencapai 500 gram. Untuk kuitas kameranya juga terbilang bagus. Saya sudah tes foto beberapa kali. Cuma sayang disini untuk langitnya nggak dapet ya. Karena memang cuaca Jakarta yang selalu mendung guys. Tidak ada langitnya ini. Sudah semingguan ini. Itu bener-bener parah banget. Dan disini untuk karakter fotonya ini saya sangat suka banget. Karena dia lebih ke arah natural untuk hasil fotonya. Jadi ini buat para fotografi sudah pasti ini sesuatu yang bagus banget. Teman-teman kalau mau di edit lagi juga bisa. Begitu juga untuk kamera depan ini juga nggak nyangka banget. Pas selfie di siang hari hasilnya udah lumayan. Meskipun untuk warnanya ini memang ke arahnya natural guys. Warnanya kayak agak sedikit kurang kalau disini untuk warna kulit saya. Tapi dia bener-bener arahnya ke arah natural. Untuk portrait mode-nya juga terbilang udah lumayan bagus. Udah lumayan rapi. Bokehnya dapet banget. Untuk night mode-nya juga lumayan. Nggak jelek-jelek banget guys ya. Untuk sebuah handphone yang lebih ke arahnya ke tahan banting dan fitur yang lain-lain. Ini udah terbilang lumayan bagus untuk hasil fotonya. Saya pakai kamera belakang untuk night mode ini udah terbilang sangat keren banget. Untuk perekaman videonya bisa mencapai 2K 30fps. Dan tidak ada 1080p 60fps. Dan disini untungnya dia ada E-Ace. Jadi untuk perekaman videonya terbilang lumayan stabil. Ini adalah sampel perekaman Full HD 30fps. Membunyai Uni Hestang 2 guys. Dan disini untuk kwotasnya bagaimana? Apakah oke teman-teman? Untuk kestabilannya juga bagaimana? Apakah oke banget? Karena disini kalau saya ada layar sih memang kayak agak goyang gitu. Tapi nanti harus lihat hasil aslinya sih. Ketika videoin daun kayak gini kwotasnya. Apakah sudah cukup detail? Ini adalah sampel menggunakan kamera depan dari Uni Hestang 2 ini. Dan untuk kwotasnya bagaimana? Padahal ada fitur AIS. Kalau saya ada layar ini dia memiliki kualitas warna yang sangat natural banget guys. Jadi keren sih. Nah disini bisa lihat warna kulit saya dengan sangat jelas. Mantep loh. Handphone dengan fitur yang sangat banyak banget. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Yaitu fitur-fitur keren yang ada di Uni Hestang ini. Yang tidak ada di handphone lain pada umumnya. Pertama yaitu proyektornya. Untuk proyektornya dia pakai brand dari Microvision. Dengan tipenya Pico P Scanning Engine. Ragen Tech model PSA 0403-103. Untuk spek detailnya bisa teman-teman lihat disini. Dia itu pakai laser beam scanning technology. Yang dimana input dan output itu bisa mencapai HD. Benar-benar HD. Lalu untuk brightness di 30-40 lumens. Kalau teman-teman pakai di tempat yang benar-benar gelap banget. Terbilang lumayan. Dengan jarak kisaran 2 meter itu masih terbilang tajam. 3 meter juga masih bisa. Cuman udah agak kurang terang aja. Tapi masih sangat mumpuni banget. Jadi ini kalau no bar sih sudah pasti wow banget sih. Karena sangat jarang sekali handphone yang ada proyektornya. Lalu untuk fitur yang kedua adalah IP68. Fitur ini sudah pasti ada di handphone-handphone zaman sekarang. Tapi biasanya kebanyakan di handphone menengah ke atas guys. Yang dimana harganya itu minimal murah itu di 5 jutaan baru ada IP68. Dan ini sudah ada. Udah gitu dikompletin dengan bodi yang benar-benar tahan banting ya. Sudut-sudutnya ini sudah dipakaiin karet yang sangat tebel banget. Pinggiran kanan-kiri juga sudah pakai aluminium. Ini mah guys ya. Mau jatuh pun gak apa-apa. Cuman kalau bisa jangan jatuhnya pas di depannya aja. Karena ini untuk kacanya saya juga gak berani jatuhin. Karena ini tidak ada temperate glassnya juga. Takutnya pasti pecah guys ya. Namanya kaca. Tapi kalau selama jatuhnya ke bodi santai saja guys. Lalu fitur yang setelah adalah night vision berserta dengan center yang terang banget. Ini sangat kepakai buat teman-teman para petualang. Kita akan langsung record pakai universe tank 2 ini. Kita teman-teman lihat ya. Dan selesai ini untuk infrarednya benar-benar keren banget. Untuk teman-teman yang suka masuk hutan ini benar-benar the best banget guys. Di sini benar-benar sangat gelap banget. Jangan bisa jadi seterang ini. Dan biasanya tidak ada handphone yang bisa kayak gitu gitu. Jadi teman-teman kalau mau mendaki gunung lewatin lembah masuk ke hutan cukup bawa satu handphone. Semua kebutuhan terpenuhi. Lalu terakhir baterainya yang 15.500 mAh itu memang sudah pasti sangat awet banget. Bisa dikatakan kita seperti membawa power bank. Jadi kesimpulnya sudah pasti handphone ini sangat worth it banget. Apalagi sekarang-sekarang harganya juga lagi promo. Di 329 dolar kalau kita rupiakan di kisaran 5 jutaan ya. Jadi kalau kita beli di Aliexpress 5 jutaan. Kena pajak kisaran 20% ya. Hitung-hitung nyampe Indonesia di rang harga 6 jutaan. Udah gitu kalau teman-teman beli. Di tanggal 5 sampai 11 ini juga mendapatkan bonus yang lumayan. Jadi kapan lagi gitu kita bisa dapatkan satu buah handphone petualang. Yang punya fitur yang sangat komplit banget dengan harga 5 jutaan saja. By the way segi saja untuk video dari Universe Tank 2 ini. Dan sudah pasti nanti akan ada video-video selanjutnya. Berupa short maupun test gaming. Teman-teman silahkan request. Mau saya apain Universe Tank 2 ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini. Share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam petualang.